Tadi kita udah bahas dua, sekarang yang ketiga, ini gampang juga, yaitu MG, miastenia grafis. Nah, jadi kalau miastenia grafis, tadi kita udah belajar topis ya. Topis polio di kono anterior medula spinalis. Kemudian topisnya GBS di selubuh mielin. Nah, sekarang MG nih. Kalau MG, dia topisnya yaitu sebenarnya di membran posinapnya, teman-teman. Membran posinap, yaitu tepatnya adalah di reseptor acetylpulin. Nah, ini topisnya. Atau kalau nggak ada, boleh kalian pilih yang namanya motor and plate, sama aja. Motor and plate, kalau ada jawaban yang lebih tepat, ini dia. Reseptor acetylpulin di membran posinap, itu topisnya. Prinsipnya kayak gini, teman-teman. Jadi, setiap kalian mau ada gerakan tangan atau kaki, misalkan yang mau gerakan tangan kanan atau kaki kanan. Otomatis perintah itu kan dia datang dari otak kiri. Jadi, perintah dia akan datang dari otak kiri, turun ke batang otak, sampai di ujung saraf yang akan bersambungan dengan otot. Nah, rangsang dari otak yang tadi itu bisa melalui membran potensial listrik, bisa melalui neurotransmitter. Neurotransmitter ini salah satunya dipegang oleh si acetylpulin. Nah, jadi si acetylpulin ini dia fungsinya sebagai penghantar sinyal. Jadi, begitu dilepas dia dari otak, nah dari sini nih, ya dari otak dia akan lepas, ya, nah kemudian acetylpulin dia akan dilepaskan dari membran atau ujung saraf, yang disebut sebagai membran presinap, teman-teman. Ya, untuk dibawa ke mana? Untuk dibawa ke membran posinap, ya, agar dia menempel di reseptornya si acetylpulin sendiri, atau reseptor ACH di sini, ACH reseptor. Ya, jadi ketika acetylpulin menempel dengan reseptornya, pada saat itulah dia menyebabkan otot kita dia bergerak. Nah, itu jadi prinsip normalnya seperti itu. Apa yang terjadi pada MG? Pada MG yang terjadi, yaitu ada antibody yang menyerang si reseptornya si acetylpulin. Jadi, di sini dia duduk, si antibody-nya nih, yang merah nih. Di sini dia, teman-teman. Sehingga gimana? Sehingga acetylpulin nggak bisa nempel, teman-teman. Ya, acetylpulinnya nggak bisa nempel. Sehingga nanti, makanya clue-nya dia apa? Semakin digerakkan oleh pasiennya tersebut, acetylpulin semakin lepas, antibody-nya juga semakin banyak dikeluarkan. Ya, jadi semakin tidak ada penempelan atau tempatnya menempel si acetylpulin, ototnya semakin tidak bergerak. Kata kuncinya apa? Makin lama, makin sore, dia akan tambah lemes. Ya, clue lagi satu apa? Kalau diistirahatkan, dia akan membaik. Kenapa, Kak? Kalau diistirahatkan, acetylpulinnya tidak terangsang. Ya, nanti juga si antibody juga tidak akan keluar dia. Makanya kenapa? Kalau diistirahatkan, antibody-nya juga akan tambah migat. Akan tambah membaik. Gitu, ya. Jadi, yang pertama biasanya akan pernah otot-otot kecil dulu, teman-teman. Kayak otot-otot penggerak bola mata. Ya, atau otot-otot dikelopak mata. Ya, jadi pasiennya yang paling kentara itu dari gejala petosisnya. Ya, jadi pasiennya nggak bisa buka mata tuh. Lama-kelamaan baru kena otot-otot besar. Gitu, ya. Jadi, MG, intinya topisnya yaitu ada di membran posinap, yaitu tepatnya di reseptor acetylpulin. Gitu, ya. Nah, kemudian ternyata hati-hati ada yang mirip-mirip sekali dengan MG. Jadi, ada dedenya MG yang disebut sebagai Lambert-Ethan-Nyast-Deniac Syndrome. Ya, ini hati-hati mirip dengan MG. Ya, cuma cluenya akan berbeda, teman-teman. Kenapa? Karena dia kelainannya di atas. Bukan di posinap, tapi dia di presinap. Ya, jadi prinsipnya kalau si Lam ini, ya, Lam ini dia akan mengganggu si kalsium channel. Sehingga ujung-ujungnya kalsium channel diganggu, nanti acetylpulin nggak bisa dilepas dari membran presinap. Jadi, pasiennya nggak bisa gerak tuh, karena si acetylpulin nggak bisa dilepas. Gimana caranya ngelepas? Semakin digenjot, digerakin sama si pasiennya, malah dia makin aktif. Jadi, untuk melepaskan si acetylpulin, ya, kasarannya pasiennya harus gerak sekuat-kuatnya. Baru acetylpulin dia lepas. Makanya cluenya dia kebalikan. Kenapa? Jadi, semakin digunakan, pasiennya akan tambah membaik atau tambah kuat. Berkebalikan dia dengan MG. Kalau MG, semakin digunakan, malah tambah lemas pasiennya. Kalau LEM, dia semakin digunakan, malah semakin kuat. Gitu, ya, karena kelainannya dia tempatnya berbeda. Ya, patu genesisnya dia juga berbeda. Kalau LEM ini agak jarang, memang terjadi, karena dia biasanya dikaitkan dengan small cell lung cancer. Gitu, ya. Jadi, ingat dia, si MG ini ada dedenya yang mirip-mirip, cuma dia berlawanan. Gitu. Kalau si MG, penyebabnya, yaitu si timus, teman-teman. Nah, ini penyebabnya si MG. Ya, jadi ada timoma. Ya, jadi harusnya kalau usia mulai remaja ke dewasa, timus itu dia harusnya regresi, menyempit-menyempit-nyempit gitu. Ya, nah, pada beberapa orang, timus itu dia malah tetap dia ada, atau nggak beregresi, dia menjadi timoma. Kalau kalian ingat, timus itu dia fungsinya untuk tempat pematangan antibody. Ya, makanya kenapa pada pasien dengan timoma, antibody-nya terlalu banyak jadinya. Ya, sampai-sampai ada antibody yang menyerang yang namanya reseptor asetilkolin. Jadilah dia si MG. Gitu, ya. Nah, jadi khasnya, ingat, khasnya dia, kelemahannya dia akan memburuk semakin dibawa peraktifitas, dan dia akan membaik dengan beristirahat. Jadi, itu kata kunci khasnya dari si MG. Pasti nanti seperti itu disoal, teman-teman. Ya, nanti kita bahas lagi. Nah, seringkali juga ditanya pemeriksaan penunjang. Jadi, pemeriksaan penunjang, hati-hati nanti soalnya, settingannya di mana. Ya, kalau dia soalnya settingan di puskesmas, ingat lakukan yang paling sederhana, bisa kalian hanya dari pemeriksaan fisik. Contohnya apa? Dari tes Wartenberg saja kalian sudah bisa. Ini paling gampang, nih. Karena nggak memerlukan apa-apa, teman-teman. Nggak memerlukan yang namanya alat bantu. Jadi, pasien hanya kalian suruh lihat ke depan, agak naik sedikit, sekitar plus minus 30 detik. Nah, kalau pada pasien MG, biasanya dia lama-kelamaan, dia akan tutup matanya. Itu namanya dia petosis. Jadi, tes Wartenberg dia positif. Atau bisa lakukan tes pita suara. Tes pita suara, pasiennya suruh menghitung 1 sampai 100. Ya, lama-kelamaan atau secara bertahap, dia biasanya akan hilang suaranya. Nah, itu namanya tes pita suara positif. Bisa juga tes diplopia. Nah, jadi kalian suruh pasiennya menoleh ke salah satu sisi, ya, sekitar 30 detik, lama-kelamaan dia akan mengalami yang namanya diplopia. Kenapa? Karena dia akan mengalami gangguan gerak pola mata. capek nanti matanya dia. Atau ada juga yang namanya ini, teman-teman, pick sign. Jadi, pick sign. Kalian suruh pasiennya untuk menutup mata sekuat-kuatnya. Kemudian kalian berusaha untuk buka matanya si pasien. Ya, awal-awal dia bisa melawan. Ya, jadi dia bisa melawan menutup mata lama-kelamaan karena ototnya dia sudah capek. Ya, nah, jadi lama-kelamaan pasiennya tidak bisa melakukan perlawanan. Jadi, pasiennya akan terbuka matanya karena dia sudah tidak bisa melawan. Atau bisa juga lagi satu yang sederhana, yaitu dengan eye spektes. Eye spektes. Jadi, kalian compress matanya, misalkan awalnya pasiennya sudah petosis, kalian compress sekitaran 2 menit, nah, biasanya dia akan membaik petosisnya. Nah, itu namanya eye spektes. Dia positif. Itu pemeriksaan-pemeriksaan yang sederhana. Nah, kalau misalkan nanti settingannya di rumah sakit, baru kalian bisa melakukan yang namanya tes tensilon atau tes prostigmin dan neostigmin. Ini prinsipnya sama, teman-teman. Nah, nanti tergantung yang mana yang ada. Nah, jadi prinsipnya ini, dia sebagai asetil kolines terase inhibitor. Nah, jadi dia sebagai inhibitor asetil kolines terase. Jadi, ini kan membran posinap, ini membran presinap nih, istilahnya yang tadi. Ya, ini ada reseptor-reseptornya yang tadi. Nah, jadi kalau si tes tensilon dan prostigmin ini, dia fungsinya untuk apa? Ya, jadi dalam keadaan normal, sebenarnya ada pemecah si asetil kolines ini. Ya, pemecah atau pendegradasi dari si asetil kolines ini dalam keadaan normal, yang namanya asetil kolines terase. Jadi, enzim asetil kolines terase ini, dia normalnya untuk memecah si asetil kolines, si neurotransmitternya. Ya, jadi tes tensilon dan tes prostigmin ini tujuannya untuk apa? Nah, untuk menghambat si enzim ini, dia agar tidak memecah si asetil kolines. Sehingga, nanti diharapkan asetil kolinesnya dia banyak, teman-teman di sini. Di celah sinap. Ya, asetil kolinesnya banyak, sehingga lama-kelamaan dia bisa menggeser si antibody. Ya, nanti diharapkan gejalanya akan membaik. Nah, sehingga kalau dilakukan tes tensilon atau tes prostigmin, neostigmin, ternyata gejala petosis pasiennya dia menghilang, nah, berarti dia positif. MG, gitu ya. Jadi, itu prinsip dari pemeriksaan, baik itu dari pemeriksaan fisik, baik itu dari pemeriksaan penunjang. Nah, ini kadang-kadang juga ditanyakan, pemeriksaan lain apa yang bisa dilakukan? Bisa juga dengan elektromiografi, nama lainnya Harvey Maslantes. Jadi, prinsipnya Harvey Maslantes itu, ototnya digenjot terus untuk berkerak, ya, lama-kelamaan dia akan melemah. Tapi agak jarang dikeluar. Ya, kalau ditanyakan baku emasnya apa? Goal standarnya. Goal standarnya yaitu tes serologis. Ya, itu langsung kalian cari nih, benar nggak dia ada yang namanya antibody terhadap reseptor asetil kolines. Ini yang dicari, teman-teman. Cuma, tidak 100% pada kasus-kasus MG, dia positif, dia ACHR-AB-nya. Kalau misalkan ternyata gejalanya udah jelas, dia ke MG, ternyata ACHR-AB dia negatif, bisa kalian iksa satunya lagi, serologisnya, yaitu anti-muskarinik. Ya, jadi, kalian C-nya tes antibody anti-muskarinik pada pasien-pasien yang udah jelas MG. Misalkan ternyata ACHR-AB-nya dia negatif. Gitu ya, biasanya di sini dia akan didapatkan positif. Itu untuk MG. Ya, nah kemudian satu lagi yang sering ditanyakan, yaitu komplikasi dari MG. Ada dua. Ya, ada yang miasthenia krisis, ada yang kolinergic krisis. Apa sih bedanya, Kak? Jadi, kalau miasthenia krisis dan kolinergic krisis, dia sama-sama datang dengan gejala MG. Misalkan petosis, yang dia akan membaik dengan beristirahat dan semakin parah dengan dibawa beraktifitas atau semakin sore, misalkan. Bedanya apakah yang membedakan miasthenia krisis dan kolinergic krisis? Yang membedakan, kita bahas satu-satu ya, kalau miasthenia krisis, dia datang dengan gejala MG. Penyebabnya apakah? Penyebabnya karena pasien tidak minum obat. Jadi, pasien sama sekali nggak minum obat, teman-teman. Sehingga apa konsekuensinya? Konsekuensinya di celah sinap yang tadi, dipenuhi oleh antibody. Sementara asetilkolin, dia sangat rendah, teman-teman. Efeknya apakah? Efeknya pasiennya datang dengan gejala utama gagal nafas pasiennya. Karena sudah parah ya. Pasiennya sudah di sini, sudah antibody saja yang menyeliputi. di celah sinapnya. Jadi, dominan gejalanya, dominan gejala pasiennya, yaitu respiratory distress, atau sampai bahkan dia respiratory arrest. Sianosis gitu pasiennya. kalau kolinergi krisis, dia berkebalikan. Walaupun dia datang dengan gejala MG sama, kalau kolinergi krisis penyebabnya karena pasien terus-terusan minum obat. jadi nggak terkontrol nih pasiennya yang ini, teman-teman, kolinergi krisis. sehingga apa? Sehingga dia akan mengalami kelebihan asetilkolin. Karena obatnya dia nggak terkontrol. Sehingga asetilkolinnya dia terlalu tinggi. Makanya kenapa pasien-pasien dengan kolinergi krisis, selain dia datang dengan gejala MG, dia juga akan disertai dengan dominan, gejala otonom parasimpatis. Yaitu pasiennya akan datang dengan gejala mual muntah, diarek, kram perut. Kemudian gejala GI track. Nah, itu yang dominan pada pasien dengan kolinergi krisis. Untuk memastikan, ada pastinya juga. Ada pemeriksaan secara pasti untuk membedakan yang manakah itu miasthenia krisis, atau yang mana kolinergi krisis. Yaitu tentunya dengan pemeriksaan hidroponium, atau yang tadi kita sebut dengan tensilon test. Kalau pasien miasthenia krisis, intinya miasthenia krisis, asetilkolinnya dia terlalu rendah. Kita tambahkan dengan hidroponium, yang prinsipnya yaitu untuk meningkatkan asetilkolin, dia akan membaik, teman-teman. Berkebalikan dia dengan kolinergi krisis. Kalau kolinergi krisis, karena dia kondisinya sudah berlebihan si asetilkolinnya, kita kasih lagi dia hidroponium yang untuk meningkatkan si asetilkolin, maka pasiennya dia akan memburuk. Kenapa? Karena asetilkolinnya sudah tinggi, kalian tambahkan lagi nanti asetilkolinnya. Nanti gejala pasiennya dia akan membunuh. Itu prinsipnya, perbedaan dari komplikasi si NG-nya ini. Jadi, nanti lihat gejala utamanya apa dari si pasiennya. Untuk tata laksananya, sama dengan yang tadi sebenarnya. Untuk pemeriksaan penginjang bisa dijadikan tata laksana. Jadi, tata laksananya yaitu dengan pemberian anti-kolinesterase inhibitor yang saya bilang tadi. Tujuannya untuk apa? Tujuannya yaitu untuk meningkatkan asetilkolin. Asetilkolin ditingkatkan nanti diharapkan nanti dia bisa menggeser si antibody dari si reseptor asetilkolinnya itu. Contohnya yaitu pyridostigmin atau neostigmin. Cuma yang sering digunakan yaitu si pyridostigmin. Bisa juga ditambahkan, ini sebagai adjuvan, yaitu bisa ditambahkan kortikosteroid atau bisa juga azathioprine. Azathioprine itu prinsipnya dia yaitu untuk menghambat proliferasi sel T. Karena pembentukan antibody melibatkan dari sel T, teman-teman. Jadi, kalau misalkan sel T dihambat, diharapkan nanti pembentukan antibody juga dia akan terhambat. Kemudian kalau yang tadi nih, pasien misalkan dia sudah sampai dia mengalami miastenia krisis. Miastenia krisis, pasien sudah ada gejala ke arah gagal nafas. Kalian bisa pertimbangkan juga dilakukan yang namanya plasma paresa dan IVIG. Ingat, biangkeroknya apa? Biangkeroknya yaitu timusnya si pasien. Jadi, kalau yang ini kan harus didiskusikan dengan bedah ya, teman-teman. Jadi, timusnya nanti dipotong. Nah, ini harus konsul dengan bedah. Gitu ya, cuma agak jarang sampai ke sana, keluarnya. Biasanya nanti dicecohnya antara tata laksana GBS, tata laksana polio, GBS, dan MG. Itu biasanya. Ya, nanti kalau misalkan pada MG, nanti biasanya ada jawabannya ini. Ya, atau misalkan kalau misalkan MG sudah ada gejala gagal nafas, bisa kalian pertimbangkan kemudian plasma paresa IVIG dengan bantuan ventilator. Gitu ya. Atau biasanya dikecoh juga dengan tata laksananya si Parkinson, teman-teman. Jadi, hati-hati. Ingat-ingat tata laksananya. Oke. Nah, ini kita beralih ke contoh soal sekarang. Kalau ada yang mau jawab, silakan ya kita sambil sharing nih. Ini gampang-gampang nih, teman-teman. Karena kita sudah bahas prinsipnya. Jadi, yang pertama, sebentar. Ditanyakan kemungkinan letak lesi pada pasiennya ini. Pasiennya laki-laki, lima tahun, dibawa ke dokter oleh orang tuanya dengan keluhan-kelumpuhan pada kaki kiri. Katanya sejak tiga hari. Oke. Ya. Pasien memiliki riwayat demam dan diaris satu minggu yang lalu. Nah, di sini ada riwayat imunisasi dikatakan tidak lengkap. Nah, ada cluenya satu. Keluhan, kesulitan makan, minum, serta sesak disangkal. Pada pemeriksaan neurologis, didapatkan kekuatan motorik. Tungkai bawah kanan, lima. Ya. Tungkai bawah kirinya, tiga. Oke. Berarti jelas, ya. Asimetris. Refleks fisiologis, tungkai bawah kiri, dia menurun. Ya. Refleks patologisnya dia negatif. Berarti ciri-ciri ke lesi yang bersifat LMN. LMN asimetris. Kemudian dia ada riwayat imunisasi. Dibilang tidak lengkap. Ya. Berarti, kalau kalian ingat-ingat, oke, dia kelayanan motorik, motor neuron disease yang LMN asimetris dengan riwayat imunisasi tidak lengkap. Udah jelas-jelas, berarti dia gunasanya poliomyelitis. Ya. Ingat, poliomyelitis, topisnya dia, yaitu ada di kornu anterior dari medula spinalis. Oke. Nomor satu, aman ya. Nomor dua, kemungkinan patogenesis. Ini gampang lagi. 21 tahun, ke dokter katanya dengan kedua kelopak matanya sulit dibuka. Berarti, kata kuncinya, petosis. Ya. Sejak tiga bulan yang lalu, katanya. Matanya enggak sembah atau enggak kemerahan juga. Keluhan bisa sembuh sendiri, namun muncul kembali apabila pasien kelelahan. Matanya enggak sembah bentuk kemerahan, berarti dia bukan suatu infeksi. Ya. Nah, jadi pasien sering merasakan lemas pada tungkai dan lengan saat sedang berolahraga atau beraktifitas berat. Tetapi, dia membaik bila ia beristirahat. Nah, ini udah jelas nih lagi. Ya. Diagnosanya udah jelas ya. Petosis. Kemudian dia kelemahan. Ya. Yang membaik pada saat beristirahat dan menguruk pada saat beraktifitas berat. Udah jelas diagnosanya yaitu MG. Nah, ingat-ingat MG itu topisnya kan dia ada di tadi aku bilang di mana sih topisnya MG? Topisnya MG yang pertama bisa di NMJ, teman-teman. Ya. neuromotoric junction. Nah, cuma, ingat aku bilang tadi, kalau ada jawaban yang lebih spesifik, ingat, pilih jawaban yang lebih spesifik. yaitu di membran posinap posinap yaitu tepatnya yaitu di reseptor acetylcholine. Jadi, jawabannya B. Ya. Jadi, prinsipnya dia ada antibody yang menyerang si reseptor acetylcholine-nya sendiri. Gitu ya. Karena timusnya yang si biangkeroknya. Ya. Oke, nomor tiga. Sekarang ditanyakan pemeriksaan penunjang. Ini gampang nih. Ayo, yang mau komen. 21 tahun ke IGD dengan keluhan kelemahan pada keempat anggota gerak. Katanya sejak tiga hari. Katanya sih lebih dulu dia tungkai bawahnya dari satu minggu. Kemudian sejak tiga hari ternyata ikutlah dia ekstremitas atasnya. Ya, pada lengan. pasien ada riwayat ispa ternyata sebelumnya. Ya, namun saat ini dia udah sembuh. Hasil pemeriksaan TTC dalam batas normal, pemeriksaan motorik ekstremitas bawah dia dua, ekstremitas atas dia empat. Ini yang namanya ascending simetris. Ya, mulai dari ekstremitas bawah dulu baru ke ekstremitas atas. Kemudian refleks fisiologis dan refleks dan tonus otot dia menurun. Ya, berarti ciri-ciri LMN. LMN ascending simetris dari WISPA sebelumnya udah jelas diagnosanya GBS. Oke, bener, Kak. Ya, kalau GBS pemeriksaan penunjangnya apa tadi yang kita lakukan? Yang paling aku bilang sering ditanyakan di soal UKMPPD dan dia menjadi goal standarnya pada GBS. Ya, jawabannya yaitu pemeriksaan. Ayo. LCS ya, atau CSF. LCS cairan oke. Ya, cerebrospinal fluid ya, teman-teman ya. Nanti akan didapatkan yang namanya disosiasisitoalbumin. Ya, jadi didapatkan peningkatan protein tapi tidak disertai oleh peningkatan leukosid atau dengan kata lain leukosidnya dia normal. Ya, itu GBS. Oke, masih ada soal, Kak. Nah, lagi satu, ditanyakan apa sih terapi utama pada kasusnya ini? Nah, ini sudah jelas nih. 28 tahun karena mudah lelah saat beraktifitas membaik setelah beristirahat. Pasien juga mengeluhkan kesulitan berjalan terutama pada saat malam hari. Setiap sore matang,